hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas teknisi.com ya kali ini saya ada sebuah laptop HP 14 seri serinya nanti saya tuliskan di deskripsi karena nggak hafal begitu kemudian ini ada kendala di layar ya nah ini di sini layarnya kalau ada bercak ada tompelnya begitu ada bercak sehingga kalau perlu diganti selain ada tompelnya juga ada garis ada garis ada garis yang mana itu kerusakannya pada lcd kemudian sudah saya siapkan penggantinya tadi ini casenya casenya kan seperti ini casenya seperti ini kemudian tinggal di menggunakan pick saja menggunakan pick guitar atau yang alat pencongkai lain yang pasti dia tipis kemudian tinggal dimasukkan ke sisinya kemudian diurutkan begitu sepanjang sisi lcd yang di laptop tersebut nanti dia akan bisa lepas nanti akan terbuka sedikit kemudian kita tarik secara perlahan agar tip ini tidak patah begitu ini tidak matah kemudian yang berikutnya adalah ini melepas bautnya ada 4 1 2 3 nanti di sini kemudian 4 nanti di sini nanti kemudian panel yang di belakang itu panel yang di belakang adalah seperti ini ini kalau nggak salah 30 pin ini Hai serinya ini Oke Oke ini adalah kondisi saat lcd sudah dilepas begitu ya lcd nya sudah saya lepas terus kemudian ini pinnya pinnya ada plastik begitu ada plastik di belakang lcd nya kemudian plastiknya dilepas dulu baru kemudian ini ditarik secara perlahan untuk melepasnya perlahan saja agar konektornya itu baik-baik saja karena mahal ya karena mahal jadi kalau kita hati-hati nanti dikhawatirkan kita rugi nanti malahan karena kekurang hati-hati saya akan memasang tidak 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 selamat menikmati ya ini tampaknya sudah masuk seperti ini oke sudah ya sepertinya sudah terpasang dengan baik ya di 30 pinnya oke selamat menikmati oke saya coba untuk memasang beberapa bautnya kemudian 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 untuk sementara saya pasang dua dulu di sebelah sini dan juga di sebelah sana pasang secara diagonal kemudian di nyalakan untuk laptop ini sudah ada interface M2 nya ya saya jadi M2 saya jadi M2 generasi tempat penyimpanan generasi berikutnya setelah setelah SSD tapi ini tapi ini kok iya bisa ya bisa tanggal dengan bagus oke oke tinggal memasang baut yang di sini dan di sini kemudian memasang case nya oke sekian dulu dari masterclic.com untuk untuk replacement atau penggantian layar laptop xp seri 14 sekian 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 ini sampai ketemu di tutorial berikutnya jangan lupa like dan juga subscribe channel ini sehingga nantinya ada tiba-tiba balik juga untuk saya dan juga untuk teman-teman semua oke sekian dulu sebentar oh ini ada pokok oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini ini adalah hasil setelah saya ganti layarnya begitu ini yang lama yang ada tembongnya begitu ini ada tembongnya di sini oke layar bisa nanti saat pemasangan itu pelan-pelan saja kemudian nanti bagian sisi-sisinya sini 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 itu ditekan semua ditekan pastikan posisinya rapat begitu posisinya rapat sehingga tidak ada celah alias dikembalikan seperti kondisi semua seperti kondisi termasuk yang bagian berwarna abu-abu ini yang berwarna abu-abu ini juga nanti kan dia akan terdorong begitu terdorong maju kemudian kita rapatkan ke belakang kita rapatkan ke belakang lagi setelah itu poin berikutnya adalah men-check kamera yang ada di sini pastikan dia posisinya bisa presisi begitu bisa pas lubangnya antara lubang transparan yang di tengah dengan kameranya untuk memastikannya rekan-rekan bisa menjalankan aplikasi kamera begitu nah seperti itu oke saya matikan kalau sudah terlihat bagus begitu karena untuk laptop yang XP ini itu tampilannya kameranya bagus yang kualitasnya bagus sehingga jangan sampai karena pemasangannya kita itu jadi tergenda ada kendala di kameranya oke oke